Chandra harus berkata, mengapa kita tidak pergi ke supermarket bersama untuk membeli bahan makanan, dan kita akan memamerkan kalian berdua sebagai pasangan malam ini. Alena ketika dia mendengar ini, tentu saja mengangkat tangannya tanda setuju dan berkata dengan gembira. Orang tuaku sudah lama tidak memasak bersama, jadi kita bisa berpesta hari ini. Melihat mereka bertiga telah mencapai kesepakatan, Tama berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu ayo langsung ke supermarket untuk belanja besar-besaran. Rika menghela nafas dari belakang, oh, sayang sekali, sayang sekali. Chandra Haris bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Istriku, apa yang kamu sesali di sini? Apa yang membuatmu merasa kasihan? Rika menghela nafas dengan penyesalan. Aku menyesal nyonya Haris tidak lagi meregangkan kantong plastik di supermarket. Kalau tidak, aku masih bisa menikmati layanannya saat aku berbelanja di supermarket. Tanpa sadar Chandra Haris bertanya, Diana bukankah dia ditahan beberapa waktu lalu? Bagaimana kabarnya? Rika berkata sambil tersenyum bangga. Orang itu, dia berbohong dan menipu begitu banyak uang. Dia pasti memuntahkan semuanya. Melihatnya, Rika bersenandung dan berkata, awalnya, dia tidak punya banyak uang untuk mengembalikan semua yang dia curi. Tapi tampaknya Vivian baik-baik saja sekarang. Perusahaan etiket yang dia jalankan semakin besar. Namun, dia sedikit membantu Diana. Dia kekurangan uang, jadi dia hampir tidak bisa menebusnya. Chandra Haris bertanya padanya, jika kita mengisi semua lubang, apa semuanya akan baik-baik saja? Rika berkata, aku mendengar seorang berkata dua hari yang lalu bahwa jaminan Diana akan segera disetujui. Setelah disetujui, mereka bisa pulang. Tama berkata, ini harus menjadi keputusan untuk tidak menuntut. Rika mengangguk berulang kali dan berkata, ya, ya, begitulah seharusnya. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dengan perasaan tidak puas. Sudah waktunya untuk menangkapnya dan menghukumnya 10 atau 8 tahun. Chandra Haris hanya bisa menghela nafas. Baiklah, istriku, meskipun ibu dan keluarga kakakku yang tertua telah melakukan banyak hal yang berlebihan. Hidup mereka cukup menyedihkan sekarang. Sekarang, jangan berharap keluarga mereka akan hancur. Kakakku dan keponakan tertuaku belum pulih. Dan mereka tidak bisa bekerja untuk menghasilkan uang. Untungnya Vivian masih bisa mendapat penghasilan, kalau tidak bagaimana keluarganya bisa hidup. Seperti yang dia katakan, tambahnya, takut dia akan membuat marah Rika jika dia lebih memihak pada keluarga ibu dan kakak laki-lakinya yang tertua. Dia dengan cepat menjelaskan, aku tidak ingin berbicara mewakili mereka atau membantu mereka membalikkan kasus ini. Yang penting hidup kita sekarang menjadi lebih baik, jadi jangan berharap orang lain mengalami hal yang lebih buruk. Semakin buruk keadaannya, itu akan merusak kebahagiaan keluarga kita, bukan begitu? Rika terdiam beberapa saat, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sangat serius. Suamiku, menurutku kamu benar. Aku memiliki pemikiran yang sama denganmu, dan sepertinya pemikiranku telah berubah. Mulai sekarang, kita akan menjalani kehidupan yang membumi di keluarga kita sendiri. Aku tidak peduli dengan urusan mereka. Selama mereka tidak macam-macam dengan kita, aku tidak akan macam-macam dengan mereka. Chandra Haris menghela nafas lega dan segera mengacungkan jempol dan memuji. Pemikiran istriku sangat bagus. Rika berkata dengan rasa malu yang jarang terjadi, Oh, aku malu kamu mengatakannya. Setelah itu, Rika berkata lagi, Hari ini aku masih harus membeli bahan makanan dan memasak untuk putriku. Mari kita lakukan, besok pagi aku akan melepas semua kakolt yang tergantung di balkon dan membuangnya. Aku tidak akan marah pada Glenn lagi. Chandra Haris berkata dengan heran, Sungguh istriku, kamu, perubahanmu agak cepat. Aku tidak bisa beradaptasi untuk sementara waktu. Rika melambaikan tangannya, Hey, sebenarnya aku ingin membuang kakolt itu. Tidak bagus jika digantung di balkon. Tapi hatiku masih sedikit marah sebelumnya, jadi aku tidak mengambilnya. Karena kamu bilang, Jangan seperti mereka di masa depan, aku tidak akan marah lagi dan aku bisa menghapusnya. Chandra Haris menghela nafas dengan tulus, Istriku, kamu benar-benar membuatku terkesan. Dalam perjalanan, keluarga Tama berkendara ke supermarket. Peter yang sempat berwisata ke Amerika Utara dan Eropa akhirnya sampai di Jakarta. Kali ini dia datang ke Indonesia dengan paspor Nordic. Setelah tiba di Indonesia, dia dapat terus menggunakan identitas Rudy sebelumnya. Tama telah meminta Jaya, yang memiliki mata dan tangan yang bagus, untuk membantunya memecahkan masalah identitas rumah tangga. Dia membuat sebelumnya identitas palsu Peter telah sepenuhnya diubah menjadi foil asli dan dapat diverifikasi. Setelah sampai di Jakarta, ia hanya perlu mencari kantor polisi untuk melaporkan kehilangan KTP-nya. Dan dia bisa mendapatkan dokumen identitas barunya dalam beberapa hari. Peter keluar dari Bandara Jakarta dengan perasaan campur aduk. Dia sebelumnya menolak tawaran Tama untuk menjemputnya. Di satu sisi, dia tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Dan di sisi lain, ia juga berharap bisa memulai kembali di Jakarta tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Jadi, dia segera menghentikan taksinya dan menuju ke Jakarta Antik Street, berniat mengunjungi kembali tempat lamanya. Dia bukan dari Jakarta dan telah tinggal di luar negeri sejak dia masih kecil. Untuk menyampaikan sembilan kitab suci surgawi yang misterius kepada Tama, Peter datang ke Jakarta untuk tinggal sebentar dan dia cukup akrab dengan Jakarta sekarang. Hal yang paling familiar di antara mereka tentu saja adalah karyanya di Antik Street. Terlebih lagi, resumenya sebagai Rudy semuanya berhubungan dengan industri barang antik. Jadi, idenya saat ini adalah kembali ke Jalan Antik dulu. Temukan tempat tinggal di Jalan Antik dan pergilah ke Jalan Antik untuk menemukan area pagi ini. Sebuah toko kecil dengan harga terjangkau, dia akan memulai bisnisnya sendiri di Jakarta. Setelah taksi tiba di Jalan Antik, ia terlebih dahulu pergi ke kantor polisi di sebelah Jalan Antik, di mana ia mengisi informasi identitasnya, melakukan pengenalan wajah, dan memperoleh dokumen sah pengganti identitasnya. Kemudian, kantor polisi memberinya kartu identitas sementara, sehingga dia bisa check-in hotel secara normal di Jakarta. Setelah keluar dari kantor polisi, sudah hampir waktunya pulang kerja di Jalan Antik. Maka ia langsung membawa tasnya dan berjalan mengitari Jalan Antik tersebut. Lingkungan di sini tidak berbeda dengan saat dia pergi, tapi dia tidak menyangka akan kembali saat dia pergi terakhir kali. Tidak lama setelah dia memasuki Jalan Antik, seorang pedagang asongan mengenalinya dan berkata dengan heran, Oh, bukankah ini manajer Rudy dari toko barang antik sebelumnya? Kapan kamu kembali? Lingkungan Jalan Antik tidak banyak berubah. Situasi bisnis tidak berubah. Toko barang antik masih menjadi toko terbesar di Jalan Antik. Ketika Peter mampu menjadi manajer toko barang antik, kebanyakan orang yang mencari nafkah di Antik Street mengenalnya. Dia tidak ingat lagi siapa penjaja itu. Tapi ketika dia melihat pihak lain mengenalinya, dia berkata dengan sangat sopan, Halo, aku baru saja kembali ke Jakarta. Penjaja itu mengangguk dan bertanya dengan suara rendah seperti gosip. Manajer Rudy, jika aku tidak salah ingat, kau sepertinya dipecat oleh Linda Suteja, kan? Peter tidak merasa malu, mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, Ya, aku melakukan beberapa kesalahan dalam bisnis saat itu dan dipecat oleh Linda Suteja. Penjual itu berkata dengan tergesa-gesa, Linda Suteja saat itu hanyalah penanggung jawab toko barang antik, tapi sekarang dia adalah kepala seluruh keluarga Suteja. Saat kamu kembali kali ini, jangan beri tahu Linda Suteja, kalau tidak dia bisa menimbulkan masalah bagimu. Peter tersenyum dan berkata, Meskipun aku pernah dipecat oleh Linda Suteja sebelumnya. Itu hanya masalah pekerjaan, tidak ada konflik lain antara aku dan dia. Aku pikir dia mungkin tidak mengingatku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.